saya akan berjalan di mati dengan mati saya akan berjalan di mati sehingga saya sah sebagai hamba janengan saya akan mati, jalan mati saya akan mati jalan saya akan mati jalan mungkin setelah mati saya akan mati saya akan mati. zaman saya hidup yang tidak tahu cara mengurus diri saya sendiri ketika saya hidup juga kita tidak pernah tahu bagaimana jantung bekerja paru-paru bekerja yang mengelola roh saya tidak tahu zaman kita hidup yang sangat mengelola setelah mati yang jeniskan sama saja itu bagus terus mati anak-anak nangis ya sudah selesai saya tangisan Cina disiksa mungkar nakir tapi saya orang soleh tenan wali kan ketemu mungkar nakir pengalaman baru terus dites mungkar nakir lulus wuh kumplot wuh kan keren sebuah suarga diame jenis ini untuk tahlil orang yang kena aman paham ya kalau malah debat tahlil hukumnya ya tahlil kalimah teribah hukumnya apa karena itu ada tradisi buddha ya itu tradisi buddha kalimahnya tetap kalimah teribah tapi misalnya orang seraglim tadi ya apa-apa yang penting tetap ngelafat kalimah cuma orang seneng dinahnya itu misalnya gedeng witu juga walu kan gampang nah gedeng witu gedeng walu juga wisi sementing orang anti kalimah tapi mau anti mau dele ya tidak apa-apa cocok tidak cocok biasa ini ilmu semuanya bebas ilmu itu wilayah pengiran hanya wilayah pengiran nanti yang uji itu kamu pengiran ngapain debat kamu sekarang kita sering kritik wahhabi kita juga sering dikritik wahhabi biasa saja biasanya menghormati tidak apa-apa meskipun saling kritik ya gejol-gejol kan ya biasa tidak masalah orang alem mulai dulu kritik-kritik kan biasa imam shafi'i sama gurunya sering gejol-gejol kan pas atas nama orang alem ya gejol-gejol kan ya murid sama guru karena ilmu itu memang kayak iya kayak enggak nah yang ilmu absolut pasti sepakat misalnya tadi apakah ibah itu selalu baik pasti selalu baik ya sudah nah nanti cara keviah melafatkan itu orang yang bisa berdebat baiknya dilafatkan kapan ya ya baik terus tapi selalu ada pantangan misalnya di kamar mandi saat jimak misalnya itu kan pantangan-pantangan secara etika apa pantangan-pantangan apa tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu ulama-ulama berbeda itu kalau gejol-gejol kan ya ulama dulu itu lucu misalnya saya minta bedai kalau kamu jadi kaya jadi kaya jadi kaya baik mana anak-anak kecil di warna kamar orang tua apa dipisahkan kalau kamu punya pondok milih mana anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah saya jawab diwarno apa dipisah dipisah ngerti dipisah ada yang bilang diwarno kalau diwarno itu memang kalau dipisah itu resikonya yang kecil mentahnya cilik terus karena orang tua mungkin mengisi kaya yang kecil lumayan jarak semakin macam model agar saya kan sama-sama sama sama minggin jika dulu atau pernah ada wali itu karena salat jama'ah itu di shuf akhir yang shuf awal wali karena sering shuf awal yang shuf akhir ada yang jadi wali yang soft awal tidak terima, kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di kalau sholat di soft akhir, jawabnya saya itu malu sama Allah, kok kepedean betul kok di depan tapi ke Joni Ruhli, gimana cerita ya, cek pede nih, nggak ngerti, karena dia di belakang motifnya itu tidak males tapi motifnya itu apa, tawaduk atau malu, dia jadi wali, aku kan bergauh malas atau moh roh imami itu itu, itu semua rira wali-wali itu, sehingga ngarep, kadang ambisi imami bodoh deh ini malah repot meneng, jadi dulu ilmu itu biasa, orang maliki itu kalau saya jelok orang Hanafi itu yang tidak ngamik, orang Hanafi kalau saya jelok imam malik itu yang tidak ngamik, ya biasa dulu itu ilmu ya biasa, misalnya gini sampai ntar bedai, nggak jawab saja jujur, Rasulullah itu puasa Senin kemis selalu apa kadang-kadang, dalam semua riwayat, kadang-kadang, sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang, ayo jawab saja, wah pakai sengsarap ya Rasulullah itu puasa Senin kemis itu kadang-kadang apa terus, kadang-kadang, ini sudah masih benar, sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang terus, nah sekarang sebetulnya hadis kunut itu semuanya sempat, Rasulullah kunut itu yahyanan kadang-kadang, nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ilah yaumil, maka Imam Shafi'i milih kunut terus, Abu Hanifah enggak, bahaya kalau sunat kok dilakukan terus, nanti dikira apa? sehingga Abu Hanifah tidak kunut, dan itu ya biasa ketemu, Imam Shafi'i kalau sholat di Mejid Abu Hanifah itu enggak kunut, ketika ditanya, ikraman lihad al-madab, saya menghormati madab, orang Hanafi kalau main kormanya Imam Shafi'i ya kunut ya biasa, sekarang kunut dan kunut, jadi politik identitas ini kunut, sebelah ini mesti, yang enggak kunut, sebelah yang, dulu itu enggak, saya sampai sekarang enggak pernah tahu kunut itu tradisi Ormas mana, sampai sekarang enggak ada tahu, karena saya orang alim taunya kunut madab Shafi'i, enggak kunut madab Hanafi'i, dan itu sebelum tahun 12 dan 26 madab itu, enggak tahu sama anaknya, madab itu sebelum tahun 12 dan 26, jelas, jadi dulu lama ya biasa, perdebatnya ya gitu, apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara akhyanan, itu sunat terus, apa sunatnya juga akhyanan, akhyanan sekali tempuh, jawabannya apa? terus, tapi kalau terus bahaya, nanti yang sunat dikira, wajib, nah yang berpikir gitu Abu Hanifah, yang berpikir terus, Imam Shafi'i, ya sudah, akhirnya jadi seperti ini, dulu itu enggak jadi politik identitas, ya saling menghormati, Imam Shafi'i itu Abu Hanifah sudah kabundut, pernah sholat di Menjid Abu Hanifah enggak kunut, ketika ditanya, ikraman di hadal madab sah menghormati madab, enggak angen-angan, enggak kunut terus, enggak dikira wajib, orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Shafi'i di komunitasnya juga kunut, ya sudah biasa dulu seperti itu, makanya kita ini harus ngaji, dulu itu biasa, ulama gejul-gejulkan perkoro, seperti yang saya contohkan tadi, orang yang membatalkan puasa lewat jimah, itu kan sanksinya berat, sanksi ini karena jimah, apakah nahat kehormati Ramadan, dihuri usirin syariin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syara, cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syara, sehingga enggak jimah pun hukumnya sama, yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama, kenapa sama? jimah istri hukumnya apa? halal apa haram? halal makan, halal, maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syara, maka sanksinya sama-sama berat, karena dia melecehkan kehormatan Ramadan, cara Imam Shafi'i enggak jimah sama makan mulai dulu beda, kamu makan wajib mandi enggak? enggak, kalau jimah wajib, kan beda, ya beda itu enggak sama, ya sudah Imam Shafi'i memberi sanksi berat untuk jimah, makan pria, tidak. Jumlah yang pas paradis kan berat, ya berat, baik kan? kalau orang yang pas paradis itu pas paradis, ini pemeriksa pemeriksa itu debatnya kepada pebar-pebar itu, keterdiri ini, tidak dibatnya, ada apra pemeriksa pemeriksa dikaitan, ajakan-ajakan, alasan berat ini, kalau tidak dibatasi ngomong pemeriksa, kalo ngariknya ngomong pemeriksa, aku tak sabar, aku gak berat, aku bernyata. Mereka habis ngomong pemeriksa, aku kan aku tahu tak apa, aku malam merek goblok. Ya, memangnya Anda penting dalam wali orang, ulama orang, kok berdebat agama ini menurut Memangnya Anda mujtahid? Saya tidak menurut kitab yang saya baca dalam adab Shafi'i, kitabnya ini begini dalam adab Maliki, kitabnya ini. Wah itu keren. Saya akan melihat ini. Menurut saya, memangnya Anda siapa? Nabi tidak, wali tidak, ulama tidak? Kok mau agama menurut Anda? Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanat. Agama ini butuh sanat. Inna hadal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di masyarakat muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari ma? Dari mana? Karena tanpa sanat ini bahaya. Bahayanya tadi, misalnya begini. Ada orang alim soleh berteman orang kafir. Atau berteman orang fasek. Atau berteman perempuan cantik. Dia alim, alim soleh, saya ulang lagi. Ada orang alim soleh berteman perempuan cantik, atau orang fasek, atau orang kafir. Pasti di hatinya satu. Yang dikancani orang fasek. Kok malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Yang dikancani orang alim. Sarati soleh, saya ulang lagi. Dibina, dijak ngaji, diarahkan yang benar, terus dinekahkan sama orang soh. Ternyata pertemanannya hanya proses mengantar orang ayu tadi baik dan bernekah sama orang soh. Berteman orang kafir, dia mengajarkan huja-huja argumentasi Islam. Jika suatu saat berharap menjadi Islam. Tapi orang liberal melihat itu. Itu bukti bahwa agama itu bebas. Orang alim menyatanya. Kancanan orang ayu, orang kafir. Tidak masalah. Itu pilihan. Pilihan bahamu. Ini beda sama-sama. Kancanan orang fasek. Tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda. Saya misalnya orang kaya. Ada ulama kaya. Itu senangannya belonjuh. Sampai bojong itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini. Kebetulan keluarga saya. Niliki anaknya mulai itu anaknya boleh utangan. Padahal niliki anaknya pertama berangkat dari rumah itu membawa uang. Mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur. Kaya alim. Kacang yang lebih banyak tidak menolak di tempat ini. Kacang yang lebih banyak di tempat ini. Kacang yang lebih banyak di tempat ini. Kacang yang lebih banyak di tempat ini. Tapi tidak ada mainan. Tidak ada kacang. Tidak ada. Sama-sama belanja. Ini niatnya nyebar. Terus mati. Lalu saya pernah mengalami itu. Meskipun tidak ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD. Tidak sangguni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak duyan. Dulu ibunya ya marah. Sebelum. Yang orang dipangani kalau ditukuk. Ya masih orang dipangani tetap senang. Butuhnya orang dipangani itu pahayu orang dipangani. Tapi kutuk-kutuk seperti ini pikirannya kan. Nah di pangani, Tidak ada bakul-bakul itu. Lari. Duit yang di mana itu bagi kita. Tidak pentingnya sebentar. Bukan manfaatnya bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh. Karena tidak dihargai diri. Tapi kalau jual-jual beli kan senang. Ya banyak ulama yang begitu. Boros tapi niatnya menyebar. Asal orang sholah itu baik-baik saja. Orang sholah itu baik-baik saja. Wah duit aku baik-baik saja. Tenanglah. Cari itu baik-baik saja. Ternyata orang yang dikasih itu. Bukan orang berapa? Saatnya misalnya orang sholah terus. Duit aku pas-pasan ini tidak makan sesuai. Bukan orang yang dikasih itu. Yang dikasih itu sungkan. Maka orang sholah itu baik-baik saja. Bukan orang sholah itu baik-baik saja. Yang dikasih itu sungkan. Karena dia berapa duit orang satu sewa. Lagi lanjutkan duit muak. Raja Sosa itu. Ini orang. Ini karungan. Lagi karungan. Duit sewa kerja kok karungan. Tidak salah. Butuhnya itu ngeenaknya. Ngeenaknya? Sintiq. Asal orang sholah. Ini ngomong gudu itu niatnya juga sholah. Tapi ngeenaknya orang sholah. Tapi ngeenaknya orang sholah. Itu ngeenaknya orang sholah. Tapi ngeenaknya orang sholah itu masalah. Makanya kancani orang sholah. Karena orang sholah itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu dikasih itu sering dikubu. Ya biasa. Tapi ngeenaknya. Karena Nabi tidak ada kepentingan. Beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam. Yang sangking sakralnya, sangking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngeenaknya kemenu sana nih. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Ngeenaknya anak Nabi itu dah. Dahar sebagai umumnya manu. Kayak apa orang sholah? Aku berusaha berusaha khusuk. Khusuk itu menang. Malah ngipik itu. Mereka aku menang wibawa. Menang malah buyuti wibawa. Akhirnya orang rawani takut agama. Nah orang takut agama terus takut orang lio. Takut rukir malah raka rukaruan. Tapi baru kayak aku sering guyon kejelokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya. Ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi orang sholah itu ngomong terus ya. Baruka seenak ya. Baruka. Asal ini sholah alih. Baruka terus. Tapi kalau orang rasolah. Gue berusaha menang wibawa. Nah wibawa dianggap alih. Terusaha kesehatan. Inna lila wa inna ilaihi roji ini. Aneh-aneh woy. Modus ini woy. Ya iya. Kayak kasus di proboling gue. Dia kan wongirah jubahan. Itu orang yang percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalian. Bapak-bapak ini nganggup katak seperapa. Terus pak toh di pasar. Ayo aku bisa gadarkan uang. Percaya. Baru kayak jubahan. Ibu-ibu sholah. Maka sarana kesalian ini kalau di mata orang gak sholah. Di tangan orang gak sholah itu. Makanya kata ulama. Kata Imam Khawroman. Saya nak ralim. Murid pun biasa. Sampai saya terlalu khusus. Terus ngomong dindel. Padahal keliru. Ngomongmu itu. Mereka anti el. Mereka sebenar. Sampai ini sebenar. Ralim. Sepedan montor. Sampai dendang-dang. Sampai rokokan. Itu sebenar. Kalau di bawah khusus. Malah bahaya. Jika ahlul ilmi. Jika ahlul ilmi. Jika boleh menggeloyor. Mereka akan mengalami pinter. Menutupi. Sepertinya terus menurut. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya sementing itu sholah alim. Makanya saya berkali-kali cerita. Saya punya sanat sampai Sufyan bin Uyaynah. Itu termasuk gurunya Imam Shafi. Ya gurunya Imam Shafi. Itu yang paling masyur itu muslim bin Khalid Az-Zanji. Ketika kecil. Beliau diajari Sufi oleh Sufyan bin Uyaynah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal. Beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyaynah. Sufyan bin Uyaynah ini yang punya riwayat. Bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung. Sehingga Nabi Isa tanya. Aina shiro runna. Selalu rumahnya orang-orang fasek dimana? Sehingga Nabi Yahya selalu tanya. Aina khia runna. Selalu rumahnya orang-orang baik dimana? Ini sama nama Nabi. Dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga. Nabi Yahya. Yahya khudil kita babi kuwah. Nabi Yahya juga mulai cilik alim. Nabi Isa juga mulai cilik alim. Bayu kalimun nasa fil mahdi. Ini sama-sama orang alim mulai kecil. Hanya dua itu. Yahya dan Jawa. Itu sezaman. Kita ulang lagi sezaman. Sama-sama anaknya orang keren. Yahya bin Zakaria anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar. Nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya. Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik dimana? Kata Nabi Yahya. Kumpul orang soleh itu enak. Nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh. Enggak ada narkoba. Enggak ada kegeduhan. Enggak ada berisik. Terus. Gendian Nabi Yahya tanya. Lima datas al-ayna sirorunas. Lalu kenapa anda tanya. Dimana rumahnya orang-orang buruk? Terus data Nabi Isa. Anan Nabi Isa. Ini Nabi. Biman Zilatit Tobib. Ibarat dokter. Uda Wilmarto. Maka saya mengobati yang sakit. Kalau anda seorang dokter. Nyari sampling penyakit. Nyari di endemik. Daerah penyakit apa daerah sihat? Penyakit. Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan. Nyari daerah sihat apa daerah berpenyakit. Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa. Perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Ilmu. Sekarang enggak. Kubu sebelah ya ngotot. Kubu sebelah ya. Dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya. Pokoknya kunut itu gini. Kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Shafi'i lahir tahun berapa? Kuna tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Kenapa lagi-lagi-lagi? Nah di vulgar roh dari vulgar. Nah itu rapam buangnya. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dan tidak kunut itu. Al-khilaf bina madhabi Shafi'i wa madhabi Abi Hanifa. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik ident. Misalnya begini. Tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun. Meyakini pakai peci putih itu sunat. Sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya, pernah Mbah saya, Kya Hamid Basurwan juga pakai peci putih. Santri Setegiri semuanya pakai peci putih. Karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih. Jadi kalau Mbah Mun itu, Santriya enggak boleh pakai peci putih. Haram kata beliau. Kata beliau, Jangan kaji ini orang-orang di sini, Nanti Adol Tegal. Adol sawah. Buat saingi ketulimangnya. Kata beliau. Melarakan hati ini orang, Duh sopuk haram. Duh sopuk? Ya itu Duh sopuk. Haram saja. Sehingga takannya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih. Kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kaji ini Adol Tegal disaingi. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan bodohnya Gus Najib pakai peci putih. Mbah Najib juga membiarkan ketika bodohnya Mbah Mun pakai peci putih. Makanya saya keterusan pakai peci putih. Saya itu sudah kaji. Tapi karena saya mulai dulu enggak pernah pakai peci putih terus keterusan. Keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga mengganggu. Entah kapan. Suatu saat. Keterusan. Itu logika istihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah. Pakai apa. Ya sudah itu khasnya ulama. Terus misalnya ini parkiran. Macak ngunung. Alasannya itu ulama. Kira-kira menyinggung orang apa enggak. Kira-kira. 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 Terus kayak orang terites. Yang macam-macam. Coba. Kacau enggak. Elak-elak ini nasab. Mereka orang itu mikir. Jadi karena ada selalu masalah istihadia. Abdul bin Mas Odulu itu kalau sholat itu enggak pernah pakai baju resmi. seringnya pakai sarung tok, kadang kadang tidak pakai baju ketika ditanya, kamu ashabu rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu terus beliau mengintikan uang benroh, nak standar minimal sholat seperti ini, kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna nanti dikira itu aturan fardu, dan umat menjadi berat, sampai seperti itu lama menjaga konsti bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aura zaman itu sudah sohabat dan tabiin, karena nabi sudah wabat itu sudah pakai pakaian lengkap tapi abduh bin mas, tiap sholat di medjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung terus diikatkan di lehernya, ketika ditanya dulu kita dengan nabi pernah sholat seperti ini akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok anda tupi ma'bena surah war ande kan tidak ada cerita abduh bin mas mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu maksudnya pakai jubah terus pakai pakaian begitu terus barokannya abduh bin mas orang tahu standar mini minimal jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu rasulullah kira-kira seneng kiamul el apa enggak? seneng tapi beliau kiamul el di medjid hari keempat, hari kelima sudah tidak keluar ke medjid karena nabi kalau selalu melakukan nanti dikira dikira tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak kiamul maka nabi pernah melakukan ya pernah tidak ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama jelas ya? saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum karena semua kiai sudah jadi imam nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai repot makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum andekan semua kiai jadi makmum misalnya nanti jadi imam ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu karena yang dikatakan vertu kifaya itu kalau sudah ada yang melakukan yang lain enggak usah biar seim sekarang enggak makanya terus kacau kita coba sekarang misalnya gini andekan semua orang melakukan kebenaran kesunatan yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf ini medjid terus enggak ada orang melakukan kebenaran ngurumat cahyatim ngurumat janazah ngurumat jalan-jalan raya kan kacau mereka semuanya satu tuha riasi kebenaran itikaf ini medjid cahyatimnya sedang berhenti mereka sudah itikaf kabeh tapi baru saja yang itikaf ini perapatan tidak ada yang tiba-tiba bisa menolong tidak ada yang tiba-tiba bisa tiba-tiba baru saja yang itikaf ini perapatan sayangnya itu kita duduk-duk barangnya sayangnya saya jenis niat itikaf saya jenis niat itikaf saya jenis niat itikaf linus roti torik niat yang sudah itikaf menolongi jalan dan yang orang butuh coba sekarang orang yang celakaan pertolongan emergensi orang yang itikaf di jalan apa yang di medjid di jalan barokanya banyak itu tim sar gratis saya jenis niat ini soleh tapi bumi pengeran saya jenis niat itikaf tidak ada yang itikaf dengan perapatan tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulis relawan orang tersesat jadi kebaikan itu ada di mana-mana makanya nabi menyatakan kebaikan itu orang itikaf ya dikatakan nabi baik orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati nabi orang baik orang yang rumat yatim disifati nabi orang bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama nabi ya disifati orang baik sampai sahabat tanya masa urusan gitu dapat pahala ya rasulullah wah loh iya andekan itu sama orang lain kan malah dosa berhubung sama istrinya maka dapat pahal kayak apa nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik kayak gini apa-apaan hahaha maka lu iskal deh yomareni yong tupat yong maka lu iskal maka lu iskal maka lu iskal maka lu iskal